Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini udara sangat cerah. Bu Guru harapkan kalian juga semangat belajar. Dan juga bagi teman-teman kalian yang sakit, semoga cepat sembuh dan dapat belajar seperti sedia kalah, seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPS masih dalam tema 7, sub tema 1, pemimpin di sekitarku. Jadi anak-anak, sebelum materi Bu Guru berikan kepada kalian, marilah kita sama-sama berdoa, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPS dengan tema Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan bidang politik. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan materi ini, Bu Guru ingatkan kepada kalian, pada pembelajaran yang lalu, semester 1, kalian sudah belajar mengenai ASEAN. Jadi anak-anak, ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 wakil negara Asia Tenggara yang mengadakan pertemuan bersama yang menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dikenal dengan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Lima negara itu, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sedangkan wakil-wakil yang mewakili setiap negara tersebut, lima negara itu adalah Ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narsisko Ramos dari Filipina, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Dalam pertemuan tersebut, secara resmi ASEAN didirikan dengan tujuan Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, sosial, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan administrasi. Keempat, memelihara kerjasama organisasi regional dan internasional. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian. Nah, sekarang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi itu berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen itu adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan masyarakat yang ada di negara ASEAN. Itu sebagai produsen Indonesia sebagai distributor, itu berperan sebagai penyalur barang-barang kepada negara-negara ASEAN. Indonesia berperan sebagai distribusi, itu tujuannya, yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di ASEAN dan meningkatkan devisa negara. Nah, peran Indonesia sebagai konsumen, yaitu membeli berbagai barang produksi negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Jadi, itu adalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Sekarang, peran Indonesia dalam ASEAN itu dalam ekonomi dapat kalian lihat pada layar berikut. Yang pertama, itu adalah mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang kedua, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh badan penelitian bidang pertanian. Yang ketiga, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Yang keempat, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Jadi, itu ada lima peran Indonesia dalam ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Nah, peran Indonesia dalam bidang politik itu ada beberapa contoh yang bisa Beguru berikan yang ada di layar. Nah, negara-negara ASEAN itu memiliki sistem politik yang berbeda. Perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi negara ASEAN untuk bekerja sama. Tiap negara itu berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Nah, sekarang bagaimana peran Indonesia dalam bidang politik? Yang pertama itu adalah menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC. Peran Indonesia ini adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Ini peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta informal meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Di situ Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Selanjutnya, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, mengusurkan pembentukan badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Nah, anak-anak, itu materi yang sudah Bu Guru berikan pada pembelajaran IPS. Semoga kalian bisa menerimanya dan mengerti, Bu Guru harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih, anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih.